Intro Hai Yuk mendengar Pantun Rohani Bersama Shalfi dari Kota Tual, Maluku Berdasarkan Injil hari ini Sabtu 17 Desember 2022 Diambil dari Injil Matius Bab 1, Ayat 1-17 Salam Vifat berbagi hidup dari sang kehidupan Baru-baru ini rakyat Indonesia Terutama yang ada di Jogja dan di Solo Antusias dan gembira Menyaksikan rangkaian upacara pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi Mulai dari proses lamaran Upacara keagamaan Upacara adat Resepsi dan syukuran Melalui berbagai media Banyak orang mencoba mencari informasi Tentang latar belakangnya Pendidikannya Prestasinya Dan tentu saja Bagaimana keluarganya dan silsilahnya Latar belakang ini menyebabkan Opini yang beragam di dalam masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nangis karena minta mainan Begitulah sesama siswa Paut Terdapat 14 keturunan Mulai dari Abraham Sampai dengan Daud Pada hari Sabtu Advent Pekan yang ketiga ini Bacaan Injil menampilkan silsilah Yesus Kristus Mulai dari Abraham sampai dengan Yusuf Kitab suci rupanya memberi tempat khusus Dan mencatat dengan detail Latar belakang serta silsilah keluarga Yesus ini Dengan harapan akan membangun pemahaman iman umat Tentang janji keselamatan Allah kepada Abraham Yang akhirnya dipenuhi dengan kedatangan Mesias Yakni kelahiran Yesus Ingin melihat gajah di Raguna Tapi pengunjungnya berjubel-jubel Juga ada 14 keturunan Dari Daud Sampai pembuangan Babel Ada ungkapan buah jatuh Tidak jauh dari pohonnya Artinya Pribadi dan karakter seseorang Seringkali dihubungkan dengan latar belakang Dari mana dan bagaimana seseorang dibesarkan Proses penanaman nilai-nilai dalam keluarga Diharapkan dapat membentuk karakter seseorang Bagaikan biji yang tumbuh dan semakin besar Demikian juga nilai-nilai hidup akan tumbuh Dan menjadi kuat dalam pribadi seseorang Warna hitam Menggunakan jelagak Bila kering Terlihat terputus-putus Ada 14 keturunan juga Dari pembuangan Babel Sampai Kristus Kita mendapat warisan nilai iman Kristiani Karena kelahiran baru dalam pembaptisan Kita mendapat tugas untuk membagikan nilai warisan itu Dalam hidup kita Memang seringkali kelemahan Keterbatasan diri Tantangan hidup dan kesulitan Kadang menyurutkan semangat kita Namun kita yakin dengan bantuan roh kudus Kita dapat menghadapinya Mari pada Advent ini Kita membuka hati Selebar-lebarnya Untuk rahmat Allah Menantikan kedatangan Allah Sang Immanuel Dalam doa dan pertobatan Agar kita menjadi bagian Dalam keluarga Allah Dan layak menerima warisan surgawi Keselamatan Semangat pagi Yesus sungguh Allah Yang menjemah menjadi manusia Melalui Garis keturunan Jauh Salam Seraja Berkah Dalam Sofes Sampai jumpa 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 Sampai jumpa